Ternyata, dibalik karakter-karakter Roblox yang mungkin kalian kenal, tersimpan satu karakter Roblox yang sangat dilarang dan tidak boleh untuk kalian ketahui. Game dan karakter Roblox ini sangat tidak senonoh dan berbahaya untuk anak-anak. Tapi, di video ini Mimin bakal kasih tahu ke kalian dan memberikan informasinya kepada kalian. Nom, tonton videonya sampai habis ya! Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Kita bertemu lagi di video informasi Roblox. Dan di video kali ini, Mimin mau bahas salah satu karakter Roblox yang kalau menurut Mimin ini sangat tidak pantas, jika dilihat oleh anak-anak. Pokoknya, ini adalah karakter Roblox yang ilegal, sebenarnya sudah terkenal dan dilarang oleh Roblox. Hayo, kalau dari klub barusan, kalian udah tahu belum Mimin bakal bahas apa? Coba kalian like videonya kalau kalian sudah tahu dan share video ini kalau kalian belum tahu. Sudah? Mari kita masuk aja ke pembahasan di video kali ini. Tapi pastikan, kalian sudah izin orang tua kalian atau menonton video ini di bawah bimbingan orang tua kalian. Tenang saja, Mimin bakal kasih banyak sekali sensor untuk hal-hal yang tidak senonoh di dalam video ini. Dan ini hanya sebatas informasi bagi kalian. Oke, jadi Mimin mau bahas sebuah karakter Roblox yang terlihatnya cukup vulgar. Buat yang belum tahu, namanya ini adalah karakter Roblox R63. Ini adalah salah satu jenis karakter yang ada di Roblox dengan bentuk yang sangat-sangat berbahaya. Pokoknya, bahaya dan nggak boleh dilihat oleh anak-anak. Untungnya, karakter ini cuma bisa dipakai dan dibuat kalau kalian memakai salah satu plugin yang ada di Roblox. Jadi, yang bisa akses dan bisa pakai karakter ini cuma yang punya plugin-nya aja. Dan nama plugin-nya adalah... Nggak bakal Mimin kasih tahu. Nanti, kalau Mimin kasih tahu, bisa-bisa kalian malah nyobain dan itu berbahaya. Sebenarnya, plugin-nya banyak sekali dan sudah banyak juga yang di-band oleh Roblox. Tapi masih ada aja yang lolos satu per satu. Nah, dengan menggunakan plugin tersebut, player bisa mencoba membuat karakter Roblox mereka menjadi mirip dengan si karakter R63 ini. Hmm, yang Mimin tahu, karakter Roblox itu ada R6, R15, dan R3. Kalau R63 ini terkenal dengan hal yang tidak senonoh dan tampilannya seperti ini. Jadi, cara kerja dari plugin-nya yang bisa memunculkan karakter ini dengan memanfaatkan glitch avatar yang ada. Di plugin tersebut, mereka bisa membuat double item yang dipakai oleh avatar mereka. Mereka bisa menumpuk-numpuk baju atasan mereka untuk mendapatkan bentuk badan bagian atas. Dan mereka bisa menumpuk celana-celana mereka untuk mendapatkan bentuk badan di bagian pinggul. Tapi, kenapa sampai repot-repot gitu ya? Padahal udah disediain berbagai macam bentuk karakter Roblox. Tetep aja malah ngeribetin sendiri. Udah gitu, jadi bikin risih beberapa pemain lainnya. Apalagi kalau player ini masuk ke server game. Dan ada player lain yang ternyata anak-anak melihat avatar ini. Dan dia jadi ingin mencobanya. Hmm, itu berbahaya kan? Hmm, kenapa tak beli Mimin? Roblox ini adalah game yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Jadi, ada baiknya kalau kita semua menjaga diri dan juga saling menjaga untuk orang lain juga. Hargai player lain, termasuk anak-anak yang bermain di dalam Roblox ini ya, Miminers. Dan untuk yang masih kecil, juga bermainlah dengan bijak sesuai umur kalian, oke? Selain bentuk karakter Roblox, R63 ini ternyata ada juga bentuk gamenya. Hadeh, ternyata beberapa developer game ada yang buat game yang bertemakan R63. Ya, udah kebayangkan isi gamenya bakal kayak gimana? Pasti sas banget. Fun fact-nya, kalau kalian ketik di kolom pencarian Roblox tentang R63, maka hasilnya adalah tidak ada. Pencariannya tidak ditemukan. Loh, kok bisa? Game-nya udah di-ban ya, Mimin? Kalau dibilang game-nya kena ban sama Roblox, sebenarnya enggak. Karena, kalau kalian nemu link game-nya dan klik itu, kalian masih bisa masuk ke game-nya dan bisa mainin juga. Tapi, game ini sebenarnya rahasia dan sulit untuk ditemukan di mana keberadaannya. Jadi, kayaknya Roblox ini bukan memban gamenya, tapi memban katanya di kolom pencarian tentang R63. Nah, kalau kalian reach kata yang kena ban itu, enggak bakal muncul gamenya. Nih, Mimin kasih contoh aja ya. Kalau kalian mau main game tentang skibi di toilet dan kalian mencari di kolom pencarian, Mimin jamin enggak bakal ada game yang muncul. Tapi, jika kalian coba cari ulang dengan mengetik keywordnya skibi saja, nanti langsung banyak game yang muncul. Enggak percaya? Kalian cobain aja sendiri. Eh, tapi cobainnya yang skibi dia aja ya, bukan yang R63. Nah, R63 pokoknya enggak boleh muncul deh. Mimin enggak setuju kalau R63 ini terus berkembang dan masih ada di Roblox. Karena, Roblox adalah platform game yang dimainkan oleh banyak sekali anak-anak dan bisa diakses oleh semua usia. Semoga, kedepannya Roblox bisa membuat aturan dan tindakan yang lebih ketat lagi tentang pembuatan karakter dan penyeleksian developer yang mau mengupload game buatan mereka. Karena, sekarang ini masih banyak banget game-game yang gak pantas yang ternyata lolos dan bisa dimainkan oleh para player di Roblox. Aduh, bahaya banget gak sih? Nah, jadi, itu dia pembahasan tentang game dan karakter Roblox yang ilegal. Kalian jangan sekali-kali nyobain gamenya, maupun mencoba membuat karakter seperti itu ya, Miminers. Oke, Miminers. Cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan, buat kalian yang mau request pembahasan tentang Roblox, jangan lupa komen dengan hashtag bahasmin. Seperti biasa, selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Kira-kira, kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi creepypasta ataupun alur cerita. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah dengan hashtag bahasmin. Oh iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin dan TikTok Mimin juga ya, untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin, boleh banget nih kalian kirim ke Discord atau tag Mimin di Instagram ya, karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh iya, seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Sub indo by broth3rmax